Intro Kota Kebumen berada di daerah paling selatan Provinsi Jawa Tengah Keheran kalau di sana terdapat banyak wisata pantai yang unik Pasalnya, walaupun di daerah pesisir, kota ini ternyata memiliki beberapa daerah pegunungan di pantainya Salah satu pantai teruniknya adalah Menganti yang memiliki pasir berwarna putih Jarang-jarang loh ada pasir putih di Jawa Tengah Selain logat khas ngapaknya, apa aja keunikan dari Kota Kebumen? Yuk langsung saja lanjut ke daftar berikutnya 1. Lambang Kota Kebumen adalah burung walet Yang merupakan jenis burung bertubuh kecil, berwarna gelap, mata bulat, dan mempunyai kecepatan terbang tinggi Serta suka bersarang di tempat gelap dan lembab seperti goa Keunikan ini memudahkan burung walet untuk mengeluarkan liurnya yang dapat menghasilkan sarang Menariknya, sarang yang dihasilkan oleh burung walet ini harganya sangat fantastis Bahkan bisa sampai 2.000 USD per kilonya Wah bisa cepat kaya nih Menariknya lagi, agar proses penemanenan sarang walet berjalan lancar dan selamat Harus dilakukan rangkaian ritual adat sebagai upacara keselamatan Menurut kepercayaan, dari warga sentempat, sarang burung walet tersebut adalah milik Nyirorokidul Sehingga harus meminta izin kepada penguasa pantai selatan Dan mengikuti upacara keselamatan acara panen sarang burung walet Mulai dari penyiapan sesaji di bibir gua pantai Karangbolong Pembacaan mantra, hingga pagelaran wayang kulit lengkap dengan gamelannya 2. Penduduk Kebumen Baik Hati Ini yang paling saya suka di Kebumen Penduduk Kebumen begitu baik hati dan sangat friendly Begitupun saudara-saudaraku di sana Mereka sangat antusias kepada para tamu yang berkunjung ke kota ini Kejadian yang paling saya ingat, yaitu saat saya makan malam bersama keluarga Tiba-tiba lampu listrik mati Tapi acara makan malam kita tetap berlanjut Hanya dengan menggunakan lampu sentir dari api kecil bersumbu Hihi, seru juga Semoga nanti kita bisa berkunjung lagi ya ke Kebumen 3. Kebumen Kebumen adalah kota yang nyaman Satu lagi, makanan di Kebumen enak-enak Yang paling saya suka, yaitu tempe menduan 4. Sejarah Perjuangan Kemit Tidak lengkap rasanya jika belum mengetahui peradaban masa lalu kota Kebumen Sebagai salah satu hal yang dapat kita ketahui dari sebuah cerita terdahulu Siapa yang disini sudah mengetahui peristiwa Perjuangan Kemit? Faktanya, hal itu terjadi di Kebumen Yang merupakan salah satu bukti pahlawan terdahulu Memperjuangkan kedaulatan NKRI Dan kini telah diabadikan dalam sebuah Monumen Perjuangan 4 Timah Kemit Siapa yang akan menduga kalau ternyata di kota ini terdapat monumen bersejarah Sebagai salah satu upaya masyarakat Kebumen Dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih Dengan pengorbanan para pahlawan terdahulunya Yang telah menyadarkan kita akan mahalnya sebuah kedaulatan NKRI Dan meningkatkan rasa nasionalisme Kalau kalian mengakui pecinta sejarah Indonesia Layak untuk mengunjungi kota Kebumen Karena masih banyak cerita menarik lainnya yang wajib diketahui 5. Kebumen memiliki destinasi pantai cantik Garis pantai yang terbentang sepanjang 53 km di daerah selatan kota Kebumen Menjadi salah satu destinasi menarik yang belum banyak diketahui Salah satunya adalah Pantai Surumanis Yang berlokasi di kecamatan Ayah Yang berbatasan dengan desa pasir dan serati Fakta uniknya Akses menuju Pantai Surumanis yang memakan banyak waktu dan tenaga Karena tempatnya tersembunyi Akan membuat kalian berjiwa petualang Desiran ombak pantai yang menyentuh pasir coklat dan menawannya pantai ini Dapat mengobati letih perjalananmu menuju ke sana Pantai lainnya seperti Pantai Lampon, Pantai Bocor, Pantai Ceriwi, Pantai Pacaron, dan masih banyak lagi 6. Kebumen Penghasil Genteng Sokal Genteng yang biasanya digunakan untuk atap rumah Yang berbahan dasar dari tanah lempung menariknya banyak diproduksi di daerah pejagoan kebumen Untuk menjadi sebuah genteng tentunya memerlukan proses yang cukup panjang Mulai dari pengambilan tanah lempung yang berkualitas pastinya Penggilingan, penjerengan, pencetakan, pengisisan, penjemuran, pengobongan, penyertiran, hingga sampai ke tangan konsumen 7. Orang Ngapak, Orang Kepenak Orang Ngapak, Orang Kepenak adalah slogan milik anak-anak perantauan dari kebumen Yang artinya tidak berbicara berbahasa ngapak maka rasanya gak enak Ngapak merupakan sebuah logat khas kebumen yang perlu diketahui keunikannya Itulah beberapa fakta unik dari kota kebumen yang saya kutip dari beberapa sumber Pasti kalian tambah penasaran kan? Apa benar kota kebumen seindah itu? Ya, pastinya benar Jangan lupa tempe menduannya Oke, semoga semua bermanfaat Terima kasih Wassalam